Intro Ya kita lanjutkan diskusi kita pemirsa Pak Sugeng kalau tadi baca judulnya Hasim mengancam Jokowi rapopo Kesannya seperti lagu romantis era 80an Jamannya panca dulu ya Tapi begini kondisinya Kalau Nasdem sekarang ada di gerbongnya Indonesia hebat Apakah ini sebagai sebuah ancaman sebelum pemerintahan mulai bekerja Begini jadi saya menyambung apa yang dikemukakan Prof Hamdi tadi Betul politik tiba-tiba dibawa ke wilayah personal Padahal ini kan konteknya kalau istilahnya ada ancaman dalam pemerintahan kekuasaan Dalam tata kenegaraan pasti apa impet dan sebagainya Sebagai ujungnya kan Ini kan prosesnya tidak sesederhana itu Bagi kita melihat ini Ini sebenarnya riak-riak kecil saja Riak-riak kecil maaf Di tengah ya bagian dari residu-residu Betapa ini kita masuk dunia yang jauh lebih substan Apa misalnya Ini adalah pemerintahan sipil pertama yang dipilih oleh rakyat Ini yang disebut dengan demokrasi sivilian Sivil supremasi Sivil supremasi Maksudnya kenapa Pak Prabowo gak jadi presiden jadi ini sipil beneran gitu Saya kira iya Karena begini misalnya begini Compare yang lalu-lalu Misalnya dulu ada sipil Pak Gus Dur sama Megawati Dipilih oleh MPR masih Pak SBY dipilih langsung oleh rakyat tapi betapapun beliau dari militer Dengan berbagai derivatnya Dengan berbagai tata laku kepemerintahan Dan kalau istilahnya Prof Hamdi pasti ada gestur politik Ini betul-betul sipil yang dipilih oleh rakyat Untuk itu maka memang riak-riak semacam ini Ada yang berani menggertak Ada yang berani apa Seperti tadi mengancam dan sebagainya Tapi kok riak-riak di sipil ini kok lebih ngeri daripada riak di militer Kalau istilah Pak Sultan Batugana ngeri-ngeri sedap juga ini Pak SBY Justru begini kita balik ya Bahwa ini pemerintahan yang dalam konteks check and balance menjadi bagus Katakanlah menjadikan di legislatif ada baik DPR maupun MPR Put-un-put seolah-olah kan gitu diidentifikan sebagai sebuah kemenangan koalisi merah putih Tadi sebagaimana disebut padahal ini kan pembagian perang saja Karena konstitusi kita juga kalau dalam konteks mengancam untuk menjatuhkan impet dan sebagainya Tidak mudah juga Kita presidensial Ingat presidensial itulah pemalah pemerintahan sekaligus kepala negara Sehingga sampai-sampai seorang anggota legislatif pun kalau mau diperiksa oleh hukum Harus mendapat izin presiden kan begitu Artinya sebagai kepala negara Sebagai kepala negara Itu dulu sekarang sesudah MD3 baru tidak perlu lagi izin Betul Nah inilah hal-hal yang juga bahwa tidak mudah Ini semua orang bisa bicara mau dengan bahasa ngancam atau tidak Tapi jauh lebih penting justru begini Mari kita sama-sama bukan selamatkan Tapi kita sama-sama kawal Ini adalah tidak lagi kita ini trial and error Karena ini adalah pemerintahan supremasi sipil pertama yang dipilih oleh rakyat Dan dari itu maka ada faktor lain ingat Kalau tadi seolah-olah ada menang di sisi ini maka bisa menjatuhkan Sekarang ada faktor lain Apa itu? Faktor rakyat Oke Nah itu menjadi kekuatan Tapi jangan lupa kan rakyat juga di semua sisi ada Ya betul ada di sana juga Ya di sana sini ada Tapi maka dari itu kembali lagi tadi sebagaimana juga disebut oleh Bung Martin Sejauh memang kebijakan-kebijakan ini betul-betul memang pro rakyat Saya kira tidak ada masalah Masdem tidak gerah mendengar segmen itu Sangat-sangat tidak Justru ini merupakan exercise yang mengingatkan kita semuanya Bahwa kita harus kerja keras, kerja sungguh-sungguh dan betul-betul transparan Dengan berbagai prasyarat-prasyarat yang memang harus ada dalam pemerintahan sivil yang kuat Terbuka, transparan dan juga punya prospek yang memang bagus Bapak-bapak saya mohon maaf Ini bukan sidang paripurna yang tidak boleh interupsi Jadi tapi saya harus interupsi untuk komisial break dulu ya Kita lanjutkan di segmen berikutnya Pemisah kami segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami Terima kasih telah menonton!